Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Salam sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh mendapatkan kemurahan Tuhan Dan pemeliharaan Tuhan yang terus diberikan di dalam setiap kehidupan kita Pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Melalui pembacaan hal kita bersama kita Di dalam keluaran pasal 28, 29 dan yang ke 30 Di dalam perenungan kita pagi hari ini Kita akan bersama-sama merenungkan yang saya beri tema Tuhan memberikan perintah untuk kebaikan kita Di dalam pasal-pasal ini kita akan melihat bagaimana Tuhan melanjutkan perintahnya untuk membuat pakaian imam Bagi imam Harun sebagai imam besar dan juga Anak-anaknya yang ditabiskan menjadi imam Yaitu Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar Bagaimana baju efot dibuat Lalu Allah memerintahkan untuk membuat mesbah ukupan Bejana pembasuhan Lalu membuat minyak urapan Membuat ukupan Dan memerintahkan seluruh umat Israel Untuk mempersiapkan persembahan khusus Dan ada hal-hal yang sangat detail Yang Tuhan inginkan yang tidak boleh kurang atau lebih Bahkan itu harus ditangani oleh seorang yang betul-betul dipilih Seorang yang betul-betul diurapi Dan seorang ahli untuk membuat apa yang Tuhan kehendaki Di dalam pasal 28 Ayat yang ke-2 Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun Abamu sebagai perhiasan kemuliaan Tiga Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli Yang telah kupenuhi dengan roh kealian Membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia Supaya dipegangnya jabatan imam bagiku Ayat 4 Inilah pakaian yang harus dibuat mereka Tutup dada Baju efot Gamis Kemeja yang ada raginya Serban Dan ikat pinggang Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun Abamu Dan bagi anak-anaknya Supaya ia memegang jabatan imam bagiku Dan selanjutnya kalau kita membaca Bagaimana Allah memerintahkan Begitu detail Apa yang harus dikenakan oleh imam Dan peralatan semua Ditentukan Terbuat dari kayu apa Ditimbang berapa Beratnya Berapa panjangnya Dan salutan emas dan lain sebagainya Begitu detail Allah menghendaki Supaya umatnya Boleh melakukan semuanya Tanpa ada kesalahan Tanpa ada kekeliruan Sedikitpun Dan Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Memberikan Pelajaran penting Kalau kita melihat Bagaimana keberhasilan Bangsa Israel Di dalam memikirkan segala sesuatu Itu Sangat rinci Sangat detail Tidak Ada Kesalahan Oleh sebab itu Pada saat kita menerima perintah Tuhan Seringkali Kita merasakan Ada beban berat Dan ada kesulitan Ada tanggungan Yang harus Kita Alami Dalam kehidupan kita Tetapi sadarlah Dan yakinlah Bahwa Allah Membuat perintah Bukan untuk Membuat manusia Itu mengalami kesulitan Tetapi Justru Allah Menghendaki Manusia Menemukan Hal-hal Yang Tuhan Kehendaki Di dalam perintahnya Sehingga Semuanya itu Boleh Mempermudah Apa Yang harus Dijalani Oleh setiap Umatnya Yang Menjalankan Perintahnya Oleh sebab itu Jangan Pernah Meragukan Perintah Tuhan Karena apa yang Tuhan Kehendaki Itu Baik adanya Puji Tuhan Selamat pagi Selamat Hari Minggu Selamat beribadah Tuhan memberkati Selamat beribadah